Intro Halo Youtube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan disini dan seperti biasa di sebelah gue udah ada PC yang baru aja kelar gue rakit coy tapi PC di rakitan kali ini tuh menurut gue cukup menarik karena akhirnya gue berkesempatan untuk nyobain CPU terbaru dari AMD yaitu Ryzen 7000 series coy dan seperti yang sudah kalian ketahui CPU Ryzen 7000 series ini memiliki clock speed yang tinggi tapi juga punya suhu yang panas coy nah sekencang apa performansnya dan seberapa hot CPU yang satu ini pastikan aja kalian nonton video ini sampai habis biar gak ketinggalan semua informasinya coy jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya karena dengan begitu kalian sudah sangat mensupport channel gue untuk bisa lebih berkembang lagi dan biar gue juga makin semangat untuk bikin kontennya nyalakan juga lonceng notifikasinya kalau kalian gak mau ketinggalan video terbaru yang gue upload di channel ini oke subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya coy singkat cerita, Bro Isan selaku owner di rakitan PC kali ini pengen ngerakit PC dengan budget 19 jutaan tapi setelah ngobrol-ngobrol panjang kayaknya doi kebablasan nih coy budgetnya melar sampai hampir 24 juta karena selain kepengen punya PC dengan performance yang kencang menggunakan CPU Ryzen 7000 series Bro Isan juga kepengen PC-nya ini punya tampilan yang menarik dan juga terlihat padat coy so tanpa basa-basi lagi langsung aja kayaknya gue jabarkan list komponen-komponennya satu persatu yang pertama untuk CPU-nya disini seperti yang udah gue bilang di awal kita menggunakan CPU Ryzen 7000 series yaitu Ryzen 5 7600X CPU yang satu ini memang hanya memiliki 6 core dan 12 trade seperti pendahulunya yaitu Ryzen 5 5600X tapi doi punya clock speed yang sangat tinggi 4,6 GHz untuk base clocknya dan 5,3 GHz untuk boost clocknya selain itu CPU ini juga sudah mendukung RAM DDR5 jadi pastikan kalian menggunakan RAM yang sesuai kalau mau menggunakan CPU yang satu ini Ryzen 5 7600X memang terkenal punya suhu yang sangat tinggi bahkan gue disini sudah menggunakan iWatercooling 240mm masih belum cukup untuk menenangkan CPU ini dan disini gue menggunakan watercooling dari brand MSI yaitu MSI Core Liquid 240R V2 Wide Edition untuk usaha pendinginannya nanti kita akan lihat ya pasti ikan aja kalian nonton sampai habis coy berikutnya untuk motherboard nah karena disini soketnya sudah berbeda dengan Ryzen 5000 series yang menggunakan AM4 disini kita menggunakan motherboard yang sudah support AM5 dan ini adalah motherboard MSI B650ME Wi-Fi motherboard ini termasuk salah satu MOBO termurah dengan chipset B650 yang punya built-in Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.2 ya setidaknya sampai saat video ini dibuat coy dan karena Ryzen 7000 series hanya support DDR5 jadi disini kita memutuskan untuk menggunakan RAM dari brand Corsair yaitu Corsair Vengeance DDR5 2x16GB dengan speed 5200MHz next untuk storage nya disini kita menggunakan SSD NVMe Gen 4 dari brand Team Group dan ini adalah Team Group Cardea Zero Z440 berkapasitas 1TB lalu berikutnya untuk kartu grafis disini kita mempercayakan VGA kart kubu hijau dari brand Palit dan ini adalah Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro 8GB GDDR6 harusnya akan sangat menarik nih perpaduan performance antara Ryzen 5 7600X dan RTX 3070 dan untuk mensuplai daya PC dengan konfigurasi seperti ini gue mempercayakan power supply dari brand Seasonic yaitu Seasonic Core GM berkapasitas 650W yang sudah bersertifikasi 80 Plus Gold dan sebagai pemanis disini gue menambahkan sleeve cable dari brand Techwear yaitu Techwear Flex Black & White lalu yang terakhir untuk rumah atau casingnya nah disini gue menggunakan casing dari brand Fractal Design yaitu Fractal Pop Mini Air berwarna putih untuk urusan casing yang punya desain luxuri gue rasa Fractal adalah salah satu pilihan yang tepat karena selain cakep build quality nya juga salah satu yang terbaik menurut gue dalam paket penjualannya casing berukuran MTX yang satu ini juga sudah mendapatkan 3 buah fan yang support juga ARGB Sync dan itu aja sih komponen yang gue gunakan di rakitan PC kali ini seperti biasa sebelum kita tes performance dari PC nya kita intip dulu proses perakitannya cuy let's go sub indo by broth3rmax 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 Pertama-tama kita mulai pengujiannya menggunakan 3D Mark Time Spy. Di sini bisa dilihat untuk grafik skor mendapatkan 13.357 poin dan CPU skornya mendapatkan 9.727 poin. Suhu tertinggi pada pengujian ini berada di 72 derajat Celcius untuk GPU-nya dan 88 derajat Celcius untuk CPU-nya. Hmm, dari sini aja kayaknya udah bisa kelihatan ya bahwa Ryzen 5 7600X memang benar-benar hot. Meskipun sudah menggunakan air water cooling 240mm coy. Dan berikut hasil dari Firestrike-nya. Nah, pada Cinebench R20 terlihat memang untuk multi-core dan single-core-nya cukup kenceng coy. Bahkan lebih tinggi dari Ryzen 7 5700X yang gue pakai di PC pribadi gue. Tapi suhu tertingginya ini loh yang bikin lumayan deg-degan saat pengujian ini aja mencapai 95 derajat Celcius. Walaupun memang dalam penggunaan sehari-hari pastinya akan lebih rendah ya. Karena ketika menjalankan Cinebench R20, CPU ini menggunakan 100% utility-nya. Oh ya, di sini gue juga menguji kecepatan SSD yang digunakan. Dan tercatat pada Crystal Disk Mark untuk read-nya mendapatkan 5GB per second. Lalu untuk write-nya mencapai 4GB per second. Termasuk cukup kenceng lah untuk sebuah SSD NVMe Gen 4 di bawah 2 jutaan. Dan berikut ini hasil pengujian gaming dari PC yang baru aja selesai kita rakit coy. Terima kasih telah menonton! 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 Bye-bye! 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bye-bye!